Pemirsa Dinas Kesehatan Kota Cimahi turun langsung mengecek kondisi bocah yang mengidap penyakit langka di rumahnya Kampung Bobojong, RT 615, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Beginilah nasib Rifqi Mulya Nudin Bocah 11 tahun yang mengidap penyakit langka yang membuat aktivitasnya terganggu karena kelompuhan kedua kakinya dan kesulitan buang air kecil sehingga harus menggunakan alat medis. Tim dari Dinkes Kota Cimahi pun langsung memeriksa anak dari pasangan Herna Purnama Sari dan Dede Hadayat yang berprofesi sebagai loper koran. Awalnya Rifqi Mulya Nudin dalam keadaan normal, namun pada saat itu disuntik untuk pencegahan penyakit rubella selama dua kali dan berakibat kelompuhan pada kedua kakinya. Sang ibu menjelaskan, jika anaknya sebelum seperti sekarang, normal layaknya anak-anak pada umumnya. Namun setelah disuntik rubella dua kali, Rifqi pun lumpuh dan sulit untuk beraktivitas. Keluarga pun berharap pemerintah dapat membantu kesembuhan Rifqi semaksimal mungkin. Sakit, sudah disuntik rubella, sakit tiga bulan, sudah sembuh lagi, dirawat di rumah sakit Cibabat. Sepuluh hari, kata rumah sakit Cibabatnya harus di MRI, cuma tidak ada biaya. Sudah dibawa pulang ke rumah, sakit tiga bulan, sudah sembuh, kelas lima disuntik lagi rubella, sudah sakit seperti ini sudah dua tahun. Ini memang tidak bisa aktivitas atau lumpuh? Tidak bisa, sudah diam di rumah, pipis, BABT, tidak terasa. Menurut dokter umum Puskas Mas Cipageran, Diani Anggrani, berdasarkan hasil pemeriksaan penyakit yang dialami Rifqi, yakni Gwilain Bear Syndrome, GBS atau gangguan pada sistem kekebalan tubuh yang menyerang saraf. Gwilain Bear Syndrome, penyebabnya adalah atu imun. Dia memang menyerang sistem saraf perifer dan bisa mengenai siapa aja, jadi tidak terkait umur atau umuris kelamin. Tapi rata-rata ada di masa tua atau laki-laki. Tapi buktinya sekarang Rifqi kan juga mengukiri kalau dia masih anak-anak tak bisa kena itu. Keluarga berharaf, Rifqi Mulyanudin yang menyukai tim Persib ini agar secepatnya sembuh dari sakitnya, dan dapat kembali bermain dan beraktifitas sekolah lagi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV